Intro 18,8 ton bibit umbi dari 7 varietas lilium yang diimpor dari Belanda dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Badan Karantina Kemandruian Pertanian di kawasan Pangalengan Kabupaten Bandung. Bibit umbi dari 7 varietas lilium ini dimusnahkan setelah terinfeksi virus SLRV atau Strawberry Latent Ringspot dan Bakteri Rodococcus Vasciana. Ketujuh varietas lilium tersebut ialah Cassini, Concador, Corvara, Crystal Blanca, Lequerie, Motizuma, dan jenis Sorbonne. Seluruh bibit umbi lilium tersebut masuk melalui jalur laut di Pelabuhan Tanjung Mas yang telah dibeli oleh salah satu perusahaan pembudidayaan dan penjualan bunga lili di kawasan Pangalengan. Virus SLRV biasanya menginfeksi tanaman stroberi dan tanaman buah lainnya. Virus tersebut sulit untuk dikendalikan dikarenakan tidak dapat terindeksi secara kasat mata. Seperti pada timun, gejala yang muncul berupa daun keriting dan tanaman menjadi kardil. Sementara bakteri Rodococcus Vasciana mengakibatkan tanaman menjadi kardil pertumbuhan berlebihan. Sudah kita asingkan dua bulan dan kita letakkan di kolostoreb ini. Kita letakkan di sini dan sekarang kita memusnahkan karena ini sudah tidak, jangan dipakai lagi. Kalau ini dipakai, ini ditanam lagi di lapangan seperti kami cek tadi di lapangan, ini yang berbahaya. Ini yang bisa kemana-mana, virusnya kemana-mana. Namanya virus nggak bisa kita bendung itu. Selain itu, kerugian ekonomi berulang akibat virus dan bakteri tersebut dapat menurunkan hasil panen dan nilai tanaman sehingga meningkatkan biaya produksi. Sebelum dimusnahkan, bibit lili tersebut telah diasingkan selama dua bulan dan disimpan di cool storage. Rezitya Prasajah, Bandung TV